Saya sungguh bergembira menjadi seorang Vincentian yang memiliki perhatian secara khusus untuk karya misi. Karya misi, pembinaan umat, pembinaan calon-calon imam. Dan inilah yang selama ini juga saya hidupi di dalam karya perutusan saya. Pada tahun 2009, setelah tabisan saya, saya diutus ke Paroki Kristus Terang Dunia, Tovoi, Kousupan Manowari Sorong, Papua Barat Indonesia. Selama tiga tahun saya berkarya di sana bersama dengan konfrater imam CM, Romo Hatmoko, Romo Parianto. Kita berusaha untuk menjawab kebutuhan umat pada saat itu. Kebutuhan pastoral mendampingi pemimpin-pemimpin umat untuk menumbuh kembangkan iman umat. Dan kita juga melihat kebutuhan yang sangat penting bagi umat, yaitu pembinaan bagi anak-anak. Sehingga kami juga bersama dengan Kouskupan mengembangkan pendidikan. Kami juga membuka bersama umat, TK, Taman Kanak-kanak yang menyiapkan generasi-generasi penerus bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara, dan juga bagi gereja. Setelah tiga tahun di Papua Barat Indonesia, saya diutus ke Papua Nugini, yaitu di Kouskupan Manukwari Sorong. Selama empat tahun, saya berkarya di paroki Santo Yohanes Matkomne. Dan bersama umat dan para pemimpin gereja, kita juga berusaha mengembangkan iman sebagai gereja. Bahwa kita harus berusaha mengembangkan secara maksimal potensi yang ada di dalam komunitas, yang ada di dalam paroki. Dan di antaranya, kita juga menaruh perhatian kepada pendidikan, pengembangan pendidikan. Kita sudah punya SD, SMP, lalu kita juga memulai Taman Kanak-kanak atau kita sebut di sini kindergarten. Dan saya sungguh bergembira dan bersyukur bahwa pelan-pelan umat sungguh memperhatikan pendidikan bagian anak mereka, mendukung mereka dengan baik. Dan juga banyak konfrater yang sebagai komunitas di sini, kemudian menjadikan karya ini sebagai karya komunitas TM di Papua Nugini ini, di Kouskupan ini secara khusus. Dan ini sungguh menjadi kekuatan bagi kami bahwa inilah yang sebenarnya menjadi perhatian dari CM sejak berdirinya bahwa pembinaan calon imam dan juga pembinaan awam. Maka, pada saat ini, di tahun kelima saya di Kouskupan ini, saya menjadi formator. Formator artinya juga menjadi pendamping pembinaan bagi calon-calon imam bagi Kouskupan ini. Dan ini juga bagian dari perwujudan panggilan CM di Kouskupan ini. Maka, saya sungguh bergembira, bisa menjadi seorang misionaris, bisa berbagi pengalaman hidup, berbagi pengalaman iman kepada umat dan juga kepada para kandidat. Dan sebenarnya saya sungguh menemukan bahwa bukan hanya saya mewartakan Injil, tetapi saya juga diwartai atau diinjili oleh orang-orang yang saya layani. Maka, pengalaman-pengalaman yang suka duka dan juga sungguh-sungguh tantangan-tantangan yang ada di tempat misi ini, ini juga menjadi sukacita dan juga menjadi harapan bagi masa depan gereja di Kouskupan ini. Terutama pada saat ini saya di Saint John Maria Viani Vocation Home atau Santo Yohanes Maria Viani Seminari. Saya mendampingi pada saat ini empat kandidat di mana mereka berusaha untuk menjawab panggilan Tuhan di sini. Dan saya menantang juga bagi orang-orang muda yang suka petualangan untuk memikirkan, untuk merenungkan, merefleksikan panggilan Tuhan pada Anda sekalian. Karena Tuhan sudah melimpahkan banyak berkat, kasih karunia kepada kalian, kepada kita semua. Tetapi bagaimana kita menanggapi kasih Tuhan itu? Ada macam-macam jalan untuk menanggapi panggilan Tuhan. Dan salah satunya adalah panggilan untuk melayani umat Allah, panggilan untuk melayani gereja. Maka bagi orang-orang muda, saya menantang kalian dan mengundang kalian untuk menjadi seorang misionaris untuk berkarya bagi pewartaan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, kepada masyarakat yang berada di pedalaman di mana mereka belum tersentuh oleh berbagai fasilitas yang seperti Anda, kalian bisa nikmati. Tetapi mereka juga senantiasa dalam pelindungan Tuhan, hanya kabar gembira, sukacita Kristus, mereka belum dapat. Dan ini adalah kesempatan dan juga panggilan bagi gereja, panggilan bagi Anda sekalian. Terima kasih telah menonton!